hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya nah video kali ini saya akan mencoba mengupdate Game Pass Game Pass season 2022 yang winter transfer ya Nah jadi di jendela transfer Januari kali ini ada beberapa pemain-pemain dengan nama besar yang sudah pindah klub ya contohnya di sini ada Philip Coutinho dari Barcelona yang pindah ke Aston Villa dengan status pinjamannya dan kemudian ada juga Ferran Torres dari Manchester City yang kembali ke Spanyol yang lebih tepatnya bergabung dengan tim Barcelona dan masih ada beberapa lagi pemain-pemain yang pindah ke klub-klub barunya seperti contohnya ada Christoph Piatek yang kembali lagi menjajal ada peruntungannya di Liga Italia bersama dengan Fiorentina Oke langsung aja ya Nah nanti buat teman-teman yang ingin mengupdate game Facebook page kalian nah pastikan terlebih dahulu untuk game Facebook kalian adalah yang memiliki gambar seperti ini ya Nah kemudian setelah itu pastikan juga untuk ke PS3 kalian adalah PS3 CV karena disini saya akan memberikan contohnya di PS3 CV ya Oke dan jangan lupa kalian siapkan juga flashdisk yang sebutnya sudah di format ke P32 ya untuk memindahkan file update-nya tersebut ke PS3 kalian karena nanti disini kita akan mengupdate-nya melalui media flashdisk Oke jika semua persyaratnya sudah terpenuhi sekarang kalian bisa langsung saja cek di deskripsi video ini untuk mendapatkan file update-annya ya Oke Oke seperti biasa ya setelah kalian mendapatkan file update-nya kalian perlu mengekstraknya terlebih dahulu ya oke nah setelah selesai di ekstrak kalian akan langsung mendapatkan sebuah folder seperti ini ya Nah kemudian kalian tinggal copykan saja folder PS3 ini ke flashdisk kalian yang tentunya sudah di format ke V32 sebelumnya ya agar nantinya flashdisk kalian bisa langsung terbaca di PS3-nya Oke Oke sekarang kita balik lagi menuju ke PS3-nya ya dan disini kalian jangan lupa tancapkan flashdisk kalian yang sudah berisi file update-nya tadi ke PS3 kalian dan kemudian kalian bisa masuk dulu ke salah satu user ya Oke setelah itu kalian bisa cek dulu di bagian ini Nah juga sudah muncul folder USB device seperti ini tandanya flashdisk kalian sudah terhubung ke PS3-nya Oke sekarang kita lanjut ke proses pengupdate-an gamenya ya Nah sekarang kita tinggal arahkan saja ke save data utility PS3 nah karena disini untuk proses update-nya kita menggunakan file save data jadi untuk proses update-nya kita perlu masuk dulu ke file save data utility ya Oke kemudian kita masuk ke USB device kita buka nah kemudian tinggal cari file update-nya nah ini dia ya sudah ketemu disini kalian tinggal tekan tombol setiga pada stick pilih copy kemudian yeser ya pilih yes yes lagi oke sekarang kita tinggal tunggu nah sudah selesai kita tinggal back saja oke oke di sini untuk proses pengupdate-nya sudah selesai ya tetapi jangan lupa ya kalian harus aktifkan terlebih dahulu untuk menu file save data owner nya sekarang disini saya menggunakan PS3 cv citramulya jadi untuk mengaktifkannya kita tinggal masuk aja ke debug setting ya Oke kita buka yang benar tinggal cari menu file save data owner nah pastikan untuk menu file save data owner nya sudah on ya jika masih off kalian tinggal geser saja ke bawah kemudian tinggal tekan OK ya Nah setelah kalian memastikan untuk menu file save data owner sudah on disini kalian tinggal coba untuk memainkan game paste-paste-nya ya Oke kita coba dulu nih kita lihat apakah ada perubahan atau tidak ya setelah kita mengupdate-nya tadi kita coba mainkan dulu gamenya oke sekarang kita sudah masuk di game di ini baru sekali kita sudah kebutuhan sampai diардikan potongnya nah oke sekarang kita sudah masuk di game achternya game peskebox nya ya dan kita akan coba cek dulu di tim Aston Villa ya kita cek apakah sudah masuk Filip Coutinho atau belum ya kita cari dulu nah disini sudah muncul ya Oke ada Filip Coutinho kalian lihat ya Oke di tim barunya ini Filip Coutinho menggunakan nomor punggung 23 ya Oke sekarang kita akan coba cek lagi di tim-tim yang lainnya yang ada di Premier League ini ya kita ambil contoh tim Newcastle United jadi Newcastle United juga sudah mendatangkan kiran Trippier ya dari Atletico Madrid Oke kita coba cek dulu apakah sudah masuk atau belum ya kita coba cari dulu Oke Oke ini dia ya ada kirian Trippier sudah pindah dari Atletico Madrid ke Newcastle United ya Oke kemudian kita akan coba cek juga dari tim eh dari ya ya teh cek di Fiorentina Fiorentina apakah sudah masuk atau belum ada masuk atau belum ya Kristofiatec yang pindah dari bocung ya Hertha Berlin kalau masalah nah ini dia nih ada Kristofiatec Oke ini balik lagi ke 3 Italia Oke kemudian kita coba cek juga di Barcelona ya di Barcelona ya apakah Perantara sudah masuk atau belum Oke kita cari dulu nah ini dia Perantara sudah pindah ya ke Barcelona dari Manchester City Oke teman-teman nanti kalian tinggal cobain saja ya untuk mengupdate-nya sendiri dan nanti kalian tinggal cek saja beberapa pemain beberapa pemain yang sudah pindah dari tim lamanya ke tim barunya di bursa transfer Januari 2022 kali ini ya Oke teman-teman jadi mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan buat kalian yang paling suka dengan video ini silahkan tekan tombol like dan buat kalian juga belum subscribe ke channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak tinggalan update video terbaru dari channel ini Oke Terima kasih sudah menyaksikan videonya dari walaupun akhir sampai jumpa di video selanjutnya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati